Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu hubungan antara Al-Quran dan sains. Apakah benar ada kehidupan di luar bumi? Dan bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk tentang hal ini? Yuk, kita simak lebih lanjut, insya Allah akan menambah wawasan dan keimanan kita. Berbagai penelitian ilmiah modern telah menyingkap kemungkinan adanya kehidupan di luar planet kita, baik itu dalam bentuk mikroorganisme ataupun makhluk hidup yang lebih kompleks. Namun, apakah hal ini sudah disinggung dalam Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu? Beberapa ayat Al-Quran dan tafsir ulama menunjukkan bahwa ada indikasi tentang keberadaan makhluk lain selain manusia di alam semesta ini. Mari kita gali lebih dalam tentang kebenaran yang ilmiah dan spiritual dalam Al-Quran yang mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Judul, Al-Quran dan sains beberkan ada kehidupan di luar bumi, ini buktinya. Al-Quran dan sains membeberkan ada kehidupan di luar planet bumi. Diketahui bahwa hingga kini banyak orang bertanya-tanya perihal makhluk luar angkasa atau alien yang ada di luar bumi. Para ilmuwan pun terus mencari serta mempelajari tentang kehidupan di luar planet bumi atau luar angkasa tersebut. Mereka mengamati bulan hingga planet-planet di luar tata surya. Walaupun belum benar-benar ditemukan kehidupan di luar angkasa, manusia bisa menyimak penjelasan yang diungkap melalui kitab suci Al-Quran. Dijelaskan dalam buku, Tafsir Ilmi, Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta, yang disusun Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2015, diungkapkan bahwa kata, Men, dalam Al-Quran Surat Arad Ayat 15 merupakan kata ganti untuk makhluk berakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula, bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Quran Surat Arad Ayat 15 Melihat Al-Quran dan tafsirnya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Men, dalam ayat tersebut adalah malaikat, jin, dan manusia. Ketiganya merupakan makhluk yang diwakili oleh kata, Men. Sementara dalam buku, Tafsir Ilmi, Penciptaan Jagad Raya dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, mengungkap isyarat adanya kehidupan di luar planet bumi. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Di antara ayat-ayat, tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surah Asisurah, Ayat 29 Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk hidup yang tersebar di antara keduanya. Pernyataan ini secara jelas menegaskan bahwa ada makhluk di luar bumi, yaitu yang terdapat di antara langit dan bumi. Sementara para ilmuwan terus berburu makhluk luar angkasa. Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, bekerja mencari sinyal radio dari peradaban di tempat lain pada galaksi. Kini mereka sedang mengambil langkah baru dan uniknya melibatkan laser. SETI ingin membangun serangkaian observatorium kamera khusus untuk terus-menerus memindai seluruh langit untuk mencari kilatan laser yang bisa menjadi tanda kehidupan lain. Itulah kabar pada hari ini. Subhanallah, dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai kitab petunjuk bagi kehidupan manusia, tetapi juga kitab yang kaya akan ilmu pengetahuan. Isyarat adanya kehidupan di luar bumi mengajarkan kita untuk tidak membatasi kekuasaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pencipta Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita menemukan bukti keagungannya, dan semakin kita sadari bahwa ilmu manusia hanyalah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Yang Maha Luas. Ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa sains modern seharusnya memperkuat keimanan, bukan meruntuhkannya. Allahu A'lam Bisawaf, Masya Allah, itulah pembahasan kita tentang Al-Quran dan sains mengenai kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Semoga materi ini menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar terus mendapatkan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan rahmatnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, semoga Allah selalu menonton, semoga Allah selalu menonton!